Misterius, sebuah mobil tanpa sebab jelas tiba-tiba tabrak komplek Candi nih, warga Netgeger. Kejadian unik dan langka terjadi di wilayah Kabupaten Malang pada Selasa, 25 Juli 2017, di mana sebuah mobil menabrak situs bersejarah Candi Kidal pada pukul 0 waktu Indonesia Barat, yang membuat masyarakat heran. Padahal bangunan Candi dengan pagar luar gitu jauh, sopir diduga mengalami halusinasi. Kejadian ini pun menjoy viral dan trending pada para warga Netgeger di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur. Warga Netgeger heran dan meduga-duga apa penyebab tabrakan aneh ini. Yang paling membuat warga Netgeger dan masyarakat tak habis pikir, adalah sebelum masuk ke bangunan Candi, ada beberapa anak tangga dan pagar yang memisahkan jalan dengan Candi, lalu bagaimana mobil tersebut bisa dengan mudah menerobos. Diketahui, mobil Kia Carnival Bernopol BE 2844 GH ditemukan telah menabrak bagian depan Candi Kidal, dan mengakibatkan kerusakan pada bagian depan mobil, serta bagian tangga Candi yang berada di kecamatan tumpang tersebut. Menurut pengakuan, Juru Pelihara Candi Kidal Imam Pinarto, awalnya dia mendengar bunyi keras, kemudian dia mendatangi sumber bunyi itu dan mendapati mobil sudah di depan Candi. Ada bunyi yang sangat keras banget mungkin saat menabrak tembok, laku ada bunyi seperti kemerincing kayak besi digeret. Tahu-tahu mobil sudah di dalam, katanya, dituturkannya, di dalam mobil itu hanya terdapat pengendara seorang diri. Setelah kejadian, pengendara itu langsung keluar dari dalam mobil ma. Setelah keluar dari mobil berjalan biasa, hanya ada luka sedikit di wajahnya. Katanya, pengendara mobil warna sifer itu diketahui bernama Joko Agus Gunawan, 35 tahun, warga Dusun Kerajan, Desa Kidal, kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Ia merupakan seorang dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Malang. Hingga saat ini Agus Joko masih dirawat dan sedang dalam tahap pemeriksaan kepolisian setempat. Sementara itu, Kapol Sek Tumpang AKP Yusuf Suryadi menjelaskan bahwa dugaan sementara, pengendara terbawa halusinasi saat menabrak Candi tersebut. Awalnya ada sedikit halusinasi, lalu terjadilah tabrakan. Katanya, diduga, pengendara sopir itu terbawa halusinasi sehingga tidak sadar jika dirinya menabrak pintu gerbang komplek Candi. Mobil lalu memasuki komplek Candi dan sempat meloncat, serta baru terhenti setelah menabrak bagian depan Candi. Hingga berita ini diunggah, baik petugas kepolisian serta Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jawa Timur dengan warga sekitar masih berupaya untuk melakukan proses evakuasi mobil tersebut. Evakuasi tidak mudah dilakukan, karena komplek Candi yang memiliki banyak tingkat dan tangga. Saat ini, petugas dari pihak kepolisian dan Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jawa Timur dengan dibantu warga masih mengevakuasi mobil tersebut. Proses evakuasi menjadi sulit karena komplek Candi bertingkat.